Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalat wassalamu ala asyrafil anbiya ilmursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du Yang saya hormati hari bersama kita Pertama Tuan Rumah Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Bapak Dr. Anjes Haji Jazim Ahmad Beri tepuk tangan untuk Pak Rektor Terima kasih Juga Sekda Kota Metro Pak Insinyur Bangkit Ketua Majelis Dikti Libang PP Muhammadiyah Pak Prof. Lincoln Arsad Kemudian Wakil Ketua Majelis Dikti Libang PP Muhammadiyah Pak Prof. Dr. Edy Suwandi Hamid PW Muhammadiyah Ketuanya Prof. Marzuki Nur Yang saya hormati Juga yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Lampung Ibu Nur Janah Mana Bu Nur Janah Kemudian juga seluruh Jajaran baik Dari Kota Pemerintahan Kota Metro Juga seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro Yang saya sangat hormati dan banggakan Senang sekali Alhamdulillah Pagi ini bisa sampai ke Metro Mampir di kampus Universitas Muhammadiyah ini Insya Allah nanti Universitas ini makin maju berkembang Jadi kalau tadi sudah Pakai urutan ranking Disebut sebagai salah satu universitas terbaik Di Sumatera Insya Allah nanti terbaiknya naik kelas terus Sumatera Nasional Universitas Internasional Nah ini Kesempatan sebetulnya Saya ketika melihat Apa tulisannya disini Judulnya ini Profetik Profesional Yang memiliki daya saing Daya saing unggul Jadi buat adik-adik Terutama buat teman-teman Mahasiswa Yang mahasiswa Cungkat tangan coba Saya melihat mana mahasiswa Wih mahasiswa semua Boleh beri tepuk tangan Buat mahasiswa Saya ada disini Ini buat para mahasiswa Saya ini ngomong disini Depan saya dosen saya Pak Lincoln Asart ini Adalah dosen Waktu saya masih kuliah dulu Jadi Kami biasanya Beliau mengajar kita Jadi mohon izin pak dosen Saya murid Mohon izin untuk bicara Di depan guru Ini kan paling repot Kalau jadi murid Bicara di depan guru Apapun yang dikatakan Dia bilang Ngerti cili aneh Itu kira-kiranya Tau kecilnya Nah adik-adik semua Teman-teman mahasiswa Terutama Saya ingin Sampaikan kepada teman-teman sekalian Beberapa pesan singkat saja Terkait dengan Kedepan Kita perlu memperluas Jangkauan dan target Kalau tadi disampaikan Tentang lokasi Lokasi belajar Boleh di metro Lokasi belajar Tapi lokasi cita-cita Harus di atas yang langit Yang paling tinggi Itu lokasi cita-cita Anda Jadi Anda tempatkan cita-cita paling tinggi Dan jangkauannya harus luas Jangkauannya luas Jadi buat teman-teman semua Pada punya hape enggak nih? Punya pasti Punya facebook? Punya Punya twitter? Punya Punya instagram? Punya Siapa temannya disitu? Siapa tadi yang bilang temenan? Nanti kita saling tag ya Nah Jadi teman-teman sekalian Pertanyaannya Ini Adalah Sebuah penyambung yang dahsyat Serius penyambung yang dahsyat Apalagi selama pandemi kemarin Kita dibiasakan Selama dua tahun kemarin Yang biasanya kita Segalanya serba tatap muka Mendadak kita bisa lakukan Secara digital Itu proses pembiasaan Walaupun alatnya sudah ada Sebelum pandemi Alatnya ada Tapi tidak pernah kita pakai Begitu pandemi Baru terpakai semua Pertanyaan cerhana Apakah teman kita disini Adalah teman masa lalu Atau teman masa depan? Oke Kalau yang ada disini Teman SD Teman SMA Teman SMP Teman kuliah Maka sesungguhnya Alat canggih ini Hanyalah alat Untuk melanggengkan hubungan masa lalu Oke Tapi Bila Anda Mahasiswa Misalnya Fakultas Biologi Anda tersambung dengan Penelitian-penelitian Biologi terkemuka dunia Tersambung dengan Penerima hadiah Nobel Bidang Biologi Tersambung dengan Penulis-penulis Bidang Biologi Termaju di dunia Maka alat ini Akan menjadi alat Untuk membangun Masa depan Bagi Anda semua Oke Jadi Lokasi Tidak lagi menjadi Faktor Besar Ketika kita bisa Melampaui ini Jadi pesan saya Bagi teman-teman semua Terutama teman-teman mahasiswa Jangkauannya diperluas Lalu kita ketemu dengan Universitas-universitas Dunia Sekarang ini Yang membuka Silabusnya Yang membuka Materinya Untuk bisa diakses publik Karena itu Bagi Universitas Muhammadiyah Metro Tinggikan Standar Yang harus diberikan Kepada Adik-adik semua Termasuk adik-adik semua Belajar Tinggikan standarnya Yang dikhawatirkan Teman-teman Seringkali begini Bukan kita gagal Meraih target Yang dikhawatirkan itu adalah Kita berhasil Meraih target Dan target itu Terlalu rendah Oke Ketika targetnya itu Rendah Tercapai puas Sementara Sesungguhnya Targetnya Rendah Tinggikan target itu Karena itu Setarakan Bagi mahasiswa yang kuliah di Metro Jangan setarakan dengan Bandar Lampung Jangan setarakan dengan Jakarta Jangan setarakan dengan Bandung Jangan setarakan dengan Jakarta Tapi setarakan dengan Jogja Setarakan dengan Anak-anak yang kuliah Di universitas-universitas terbaik dunia Setarakan ke situ Sehingga Lompatannya itu jauh Nanti Nanti Teman-teman semua Akan punya Jangkauan prestasi Yang insyaallah akan membanggakan Bagi universitas ini Jadi Buat Teman-teman semua Yang saya hormati Gunakan Kesempatan Manfaatkan teknologi ini Untuk Melakukan Lompatan Target Dan kami berharap Kalau boleh saya usul Pada teman-teman semua Terutama yang masih mahasiswa Aktif lah Aktif Aktif dimana Di kelas Dan luar kelas Jangan aktif Di luar kelas Di dalam kelasnya Pasif Aktif Fistulen di luar Masuk kelas Absennya banyak sekali Sebaliknya Rajin di kelas Tapi di luar Dulu ini pengalaman saya kuliah Ini ada pak dosen disini Saya kalau ditanya Ngambil berapa SKS Saya bilang saya ambil 24 pak 18 di kelas 6 di luar Iya berapa 24 18 di dalam Kan gak mungkin Saya ambil banyak-banyak Kalau kegiatan di luarnya Penuh sekali Gak apa-apa Tapi saya anggap itu Sebagai SKS Dan ini Teman-teman sekalian Kenapa Karena tidak bisa diulang Masa kuliah ini Saya ingatkan Setelah lulus Anda tidak bisa kembali lagi Mengulang masa ini Ini masa terindah Yang tidak bisa diulang Namanya masa kuliah Tidak bisa diulang Anda tidak bisa lagi kembali Dan mengulang Periode hidup Anda Antara usia 18 Sampai 24 Ini rata-rata Ada juga yang lebih lama lagi Sebetulnya Tapi kira-kira usia ini 18-24 itu Itu range tidak bisa diulang Jadi saya usul Pada anda semua Lakukan kegiatan Di dalam kelas Dan di luar Kelas Aktiflah Apapun aktivitasnya Kalau ada mahasiswa Yang waktunya longgar You have a problem Kalau ada mahasiswa Yang kerepotan Ngatur waktu Karena kegiatannya banyak Anda di jalan yang lempang Anda di jalan menuju sukses Kalau anda kerepotan Ngatur jadwal Tapi kalau anda Kelebihan waktu Ada sesuatu yang salah Dengan anda Dan hari ini Cek aja sendiri-sendiri Kita termasuk yang Kelebihan Waktu Atau Termasuk yang Kekurangan Waktu Sibuk 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 Jadi Baik ibu sekalian Teman-teman mahasiswa Terutama Manfaatkan ini Yang sebaik-baiknya Dan Karena ini Double Saya usul Targetkan Untuk unggul tadi Satu Adalah soal Kompetensi global Yang kedua Bekali dili dengan Bekal kepemimpinan Bekal pengalaman organisasi Saya dulu sering sampaikan Pak Gwalin Pak Edy Di kampus Waktu saya masih di kampus Waktu itu saya di kampus Pak Sekedah Jadi saya pesan Soal motor-motor mahasiswa Pesannya begini IP yang tinggi itu Hanya akan mengantarkan Anda sampai Panggilan wawancara Di ruang wawancara Yang menentukan adalah Kemampuan berpikir Kritis Analitis Kemampuan komunikasi Dan kepemimpinan Anda Itu yang menentukan Di dalam ruang wawancara Tapi jangan diartikan IP yang gak penting IP yang gak penting IP yang rendah Gak dipanggil wawancara Tapi IP yang tinggi itu Mengantarkan Anda Sampai panggilan Wawancara Di dalam ruang wawancara Bukan IP lagi yang ditanya Di dalam ruang wawancara Ditanya Kemampuan Apa yang sudah Anda kerjakan Apa yang sudah Anda lakukan Selama kuliah Kritis Analitis Komunikatif Jadi saya pesan Pada teman-teman semua Untuk bekali itu Nah kalau ditanya IP nya Baiknya IP minimal berapa ya Kalau kuliah Lulus berapa kira-kira Baiknya IP minimalnya berapa Empat Waduh Mantap betul gak sih saya Empat Ada yang mau usul IP minimal Baiknya berapa Kalau empat Rasanya enggak Tiga Ada yang usul lagi Tiga koma Tiga koma Lapan Tiga koma Lapan Baiknya teman-teman Sekalian Saya usul Targetkan IP minimal Caranya Tengok Sarat beasiswa S2 Oke Apa itu Sarat beasiswa S2 Lihat syaratnya Anda harus di atas Sarat itu Itu saja Supaya Kenapa Karena kalau itu Enggak bisa kembali Anda Begitu syarat beasiswanya 3,25 IP Anda 3,2 Selesai Anda gak bisa kembali Oke Jadi angkanya Jangan arbitral Jangan arbitral Tentukan Nih Beasiswa S2 berapa Targetnya disitu Apalagi kalau Anda Mau meneruskannya ke luar negeri Targetnya dimana itu Pegang itu sebagai rujukan Minimal di atasnya Sehingga tidak ditolak Karena IP Lalu bekali dengan Pengalaman Pengetahuan Jejaring Insya Allah Anda jadi bekal Jadi ketika bicara Unggul itu Diwujudkan dalam Ukuran yang konkret Ukuran yang konkret Yang bisa dilaksanakan Yang bisa dicapai Nah insya Allah Dengan cara seperti itu Teman-teman semua Pembelajaran di level Jenjang S1 ini Bekal untuk ke depan terus Apalagi ini di kampus Muhammadiyah Perserikatan ini Dirancang sebagai sebuah Perserikatan perjuangan Yang anak didiknya Diharapkan nantinya Akan bisa menjadi Pejuang-pejuang Di masyarakat Saya dengar tadi jumlahnya Sekarang ada 100 Universitas Muhammadiyah 173 Perguruan tinggi Muhammadiyah Ini adalah Sebuah institusi Yang luar biasa besar Nah disini kami harapkan Saya berharap Buat teman-teman semua Tinggikan Target ini Tinggikan delivery itu Tapi wujudnya konkret Ada ukuran-ukurannya Sehingga capaiannya Bisa diukur nantinya Nah ini semua Juga pada akhirnya Kembali pada kita Saya ini sebetulnya Dosen juga pak Saya sedang tugas luar Di luar kampus Saya tidak punya Nomor induk pegawai Saya punya nomor induk Dosen Nasional NIDN Sama seperti Bapak-Ibu sekalian Jadi saya sedang tugas luar Nanti kalau sudah selesai itu semua Saya akan kembali lagi Kampus Tapi salah satu pelajaran Penting yang saya rasakan Ketika berada di dalam Wilayah Luar kampus Maka kita Dihadapkan dalam situasi Beda dengan kampus Ketika kita di kampus Kita bikin Ada tesis Ada hipotesis Lalu kita tes Bila benar Maka kesimpulannya Muncul Tesisnya Terbukti Hipotesisnya terbukti Kalau di tempat kami Bila terbukti Itu berhasil Bila tidak terbukti Namanya Gagal Kalau gagal Berarti Problematik Kalau di kampus Penelitian gagal Kita ulang lagi penelitiannya Kita lakukan penelitian baru Pengembangan ilmu Nah ada hal yang penting Barangkali Bisa bekal untuk semuanya Ilmu yang kita dapatkan Tidak untuk diterapkan Metodenya Ilmunya Bukan diterapkan Ini yang saya ingin garis bawahi Bukan menerapkan ilmu Tapi menyelesaikan masalah Menggunakan ilmu yang kita miliki Beda sekali Yang satu Mengaplikasikan Yang satu Menyelesaikan Masalah Orientasinya beda Efeknya apa Kadang-kadang Karena ilmu saya nuklir Kebutuhannya Energi Maka saya bikinnya Nuklir Ilmu saya Adalah Soal Hidro Maka Kebutuhan energi Saya pakainya Hidro Di luar sana Kita membutuhkan situasi Di mana Semua bisa dipakai Semua bisa dipilih Nah berada di luar kampus Itu memungkinkan kepada kita semua Kami-kami yang dulunya berada di kampus Untuk bisa Memanfaatkan ilmu Di dalam Menyelesaikan Permasalahan Ini terasa sekali kemarin Prof Sebagai bekas muridnya Pak Pak Lincoln Ketika ketemu pandemi Covid Ketika ketemu pandemi Covid Itu ujian Antara Pengambil keputusan Yang menggunakan Science Dan yang tidak Menggunakan science Karena barangnya Tidak kelihatan Covidnya tidak kelihatan Sesudah berjalan 6 bulan Setahun Baru dimulai kelihatan Datanya Tapi pada saat Hari-hari awal Tidak kelihatan Mereka yang Mempercenggunakan Ilmu pengetahuan Dan mau menggunakan Ilmu pengetahuan Dan yang tidak Nah kita Membutuhkan Lebih banyak lagi Lebih banyak lagi Dari masyarakat kita Yang bisa menggunakan Science berada disana Karena itu bagi para Dosen Pada para Pengajar Juga tentunya Mahasiswa di kemudian hari Bagaimana bisa ikut Di dalam proses Yang terjadi Di masyarakat Di pemerintahan Memang ada uniknya Pak Di kami itu Di Indonesia ini ada unik Pak Kalau ada dosen Menjadi caleg Biasanya lingkungannya Tanya Buat apa jadi caleg Biasanya begitu Pak Kalau ada yang mau jadi Bupati juga gitu Bu kenapa jadi Bupati Saya kadang-kadang heran Bila orang bermasalah Masuk politik Tidak dipermasalahkan Tapi bila orang Tidak bermasalah Masuk politik Malah terbalik Bila orang Tidak bermasalah Masuk politik Malah dipermasalahkan Tapi bila orang Bermasalah masuk politik Tidak dipermasalahkan Lekapan politik kita Bisa lebih sehat Bila mereka-mereka Yang berada di wilayah ini Tidak mau berada Kedalam wilayah Tapi tidak usah semuanya Kalau semuanya repot juga Tapi pesannya apa Apa yang didapat di kampus Bekal berpikir sistematis Berpikir terstruktur Analitik Kritis Itu bekal yang luar biasa Untuk mengambil Keputusan-keputusan Yang ada di wilayah Politik Wilayah Kemasyarakatan Dan inilah bedanya Antara menerapkan ilmu Dengan Kita Menyelesaikan masalah Menggunakan ilmu Yang kita miliki Jadi sekali lagi Buat Ini kalau boleh pesan Buat adik-adik semuanya Saya berharap Satu saat nanti Akan lebih banyak lagi Dari teman-teman Adik-adik yang mau berkiprah Di masyarakat Tapi pesannya Selama kuliah Gunakan dua-duanya Di dalam kelas Dan di luar Kelas Insyaallah Itu akan menjadi Bekal Bagi kita semua Indonesia ke depan Tantangannya besar Kalau boleh saya Sampaikan Teman-teman sekalian Anda Harus mulai Benchmarking Dengan Alumni Lain Kalau dari Metro ini Kalau mau Menyandingkan Siapa Kompetitor Anda Di masa depan Kalau mahasiswa Universitas Mamadiah Metro Kira-kira Siapa Sandingan Anda Kita mungkin Akan bilang Alumni Ahmad Dahlan Jogja Alumni UMM Malang UMY Bisa itu Tapi kalau saya usul Pak Nanti Anda Akan ketemu Dengan gelombang Pulang Dari mana Dari Melbourne Dari Sydney Dari Tokyo Dari Amsterdam Mereka orang Indonesia Mereka anak-anak kita Mereka sekolahnya Di luar Mereka akan pulang Mereka akan kembali Dengan apa Satu State of the art Knowledge Dalam bidangnya Terbaru Dua Jejaring internasional Tiga Bahasa internasional Mereka akan pulang Dengan itu Dan mereka punya Kecintaan pada republik Yang tidak kalah Dengan orang-orang Yang kuliah dalam negeri Karena itu Bagi kita yang sekarang Kuliah dalam negeri Isi tiga itu Tanpa harus pergi Keluar negeri Dan kita bisa Melakukan itu Bisa melakukan itu State of the art knowledge Semua materinya Anda bisa perhatikan Di sini Karena itu tantangan Buat dosen Tantangan buat mahasiswa Membuat materinya Setara Dengan mereka-mereka Yang kedua Jejaring internasional Tadi saya sampaikan Anda bisa membangun Jejaring internasional Tanpa harus pergi Kepada dunia Yang ketiga Penguasaan bahasa internasional Anda harus Kuasai bahasa internasional Ini bukan bahasa asing ya Bahasa internasional Bahasa asing itu Bahasa Thailand juga bahasa asing Bahasa Burma itu juga bahasa asing Bahasa internasional itu bahasa Inggris Arab Mandarin Misalnya Ambil salah satu Gunakan tiga ini Jadi saya pesan kepada semua Mau unggulan ke depan Tiga ini Kenapa? Karena Anda akan ketemu dengan generasi baru Yang pulang dari mana-mana Dan mereka akan mewarnai Indonesia Insya Allah Maha siswa Universitas Muhammadiyah Metro Akan bisa menjadi pemenang di masa depan Semoga kita semua dimudahkan Dalam jalan amanat ini Dan izinkan saya mengakhiri Sekaligus mohon doanya Mohon doanya agar amanat yang dititipkan pada kami Bisa jalankan dengan baik Ini tidak lama lagi selesai Pak Insya Allah 5 bulan lagi Saya tuntas di kantor gubernur Habis itu kita santai lagi Kita lihat lagi berikutnya apa Kita kerjakan satu persatu Jadi mohon doanya Biar menjalankan amanat dengan baik Satu persatu Betul ya Dan juga yang disini Di Utas Muhammadiyah Metro Makin maju Makin berkembang Pak Rektor Insya Allah diberikan kemudahan dalam memimpin Dan juga para dosen semuanya Terima kasih Kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dilanjutkan 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 Dilanjutkan